Pertanyaan berikutnya adalah Kalau kita bicara peradaban Berarti ada sekelompok manusia yang berakal Manusia yang berakal budi Yang hidup di dalam peradaban Lalu hukum ada di sana Exist ada setua peradaban itu Tadi kita sudah berdiskusi bahwa hukum itu Setua peradaban manusia Nah pertanyaan berikutnya adalah Mari bicara natur manusianya Menurut Anda Natur manusia Jika merespon hukum itu Sebenarnya seperti apa Apa natur yang dimiliki manusia terhadap hukum Silahkan Menurut saya natur manusia itu Berbeda-beda Pak Dalam respon hukum Ada yang melanggar dan ada yang tertib Namun yang tertib itu memiliki kebebasan Karena tidak memiliki tanggung jawab yang Lebih lah Pak Untuk menaati hukum itu Jadi yang Tidak tertib begitu Pak Oke silahkan yang lain Saya ulangin kembali Tadi kita nyepak hati bahwa Hukum itu setua peradaban manusia Dan peradaban itu diciptakan oleh manusia yang berakal budi Tetapi Kita tidak memungkiri di dalam peradaban Itu ada setiap individu-individu Entah itu akhirnya individu itu mengelompok Untuk peradaban tertentu Atau akhirnya secara komunal Ada peradaban yang secara bersama-sama dibangunkan Tetapi Kalau soal hukum Ada natur manusia Meresponi hukum Natur yang seperti apa menurut Anda Tadi Ekklesia sudah mengatakan Ya ada Ada beragam Respon natur Ada yang Menaati Ada yang tidak Menurut kalian yang lain Seperti apa? Silahkan Saya izin menjawab Pak Izin menjawab Pak Silahkan Yang saya menghargai semuanya Saya menghargai semuanya Saya menghargai semuanya Saya menghargai semuanya Belum berbicara Silahkan Izin menjawab Pak Menambai dari Miko tadi Kan Natur manusia meresponi Meresponi hukum itu ada yang Menaati juga ada yang tidak Namun juga ada yang menjalankan Juga ada yang tidak Pada dasarnya Manusia itu sadar akan hukum tersebut Namun Dia itu Apa ya Memiliki Akal masing-masing Memiliki Pendapat masing-masing Untuk menjalankan atau tidak Itu tergantung pada Individu masing-masing Seperti itu Bapak Izin menjawab Pak Izin menambai Menanggati Pak Silahkan Tentang Matur manusia katul hukum Silahkan Matur manusia katul hukum Yaitu Tentang Tentang Mungkin alam Meletak saja Manusia Kautifilosofi Yang mengatakan Bahwa Tentu meletak Bagi konflokensi Dari kautif manusia itu Seperti jahit-jahit atau Atau manusia itu Saya mau menanggapi Saya mau menanggapi Itu Pak Menanggapi pendapatnya Cici Udiati tadi Bahwa pada dasarnya manusia itu Atas dasar Kesadaran dirinya Masing-masing Dalam menjalani Hukum tersebut Tidak Oke bagus ya Yang pertama Saya sangat menghargai Semua antusias Anda Memberikan Atau Menyampaikan Hasil pikiran Anda Yang pertama Kalau kita katakan Hukum itu Setuah peradaban Memang-masing Ya benar ya Kita tahu Bahwa kalau Bicara peradaban Maka Manusia yang pertama Kali eksis Di muka bumi ini Adalah Adam dan Sitihawa Atau Nabi Adam dan Sitihawa Ketika mereka Diciptakan oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim Tuhan yang Maha Esa Allah menciptakan Mereka dengan Akal ya Jadi kalau kita Baca kitab Taurat itu Dikatakan bahwa Mereka diciptakan Serupa dan Secitra Segambar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka memiliki Karakter-karakter ilahi Mereka juga punya Free will Mereka punya Kehendak bebas Ketika Allah menciptakan Kehendak bebas Disitulah sebenarnya Ada potensi Natur Untuk Membrontak Terhadap hukum Teman-teman Kalau kita lihat Kalau kita sedikit Berbalik cerita Peradaban pertama itu Bagaimana Allah menciptakan Mereka sempurna Mereka tidak Ada pemberontakan Pada awalnya Tapi ingat Ketika mereka Diciptakan Ditaruh dalam sebuah taman Seperti Firdaus Lalu Allah itu Berkata kepada mereka Lihat ya Semua yang ada Di Taman ini Boleh kamu makan Buahnya Tapi jangan Kamu makan Buah yang satu itu Atau buah yang dilalang itu Belakangnya disebut itu Buah kuldi Atau buah Pengetahuan yang baik Dan yang jahat Ketika ada Kata disana Jangan Disitu sudah ada Sesuatu yang Sedang diatur Diregulasi Jadi kalau kita Tanya Siapa Sebenarnya Tadi kan saya tanya Di awal Kalau begitu Bagaimana Hukum itu Exist ada Tokoh Saya katakan Tokoh utama Atau Inisiator Terbentuknya Sebuah hukum Itu adalah Allah sendiri Teman-teman Ya Allah sendirilah Yang berinisiatif Menciptakan hukum Melahirkannya Dalam peradaban manusia Dan manusia Diberikan kendak Bebas Untuk Menaati Atau tidak Menaati Aturan hukum tersebut Tapi singkat cerita Kita mengetahui Ternyata Adam Setihawa Memilih Untuk tidak Memilih Untuk tidak Menaatinya Ya Mereka memberontak Dan mereka Melawan Gendak Allah Sejak semula Mereka pun Memakan buah Yang dilarang itu Atau buah Kudu itu Ada konsekuensi Enggak terhadap itu Ada Ada Benar Ada Mereka Setelah Tinggal Di taman itu Mereka terpisah Dari Allah Dan mereka Diberikan hukuman Ingat Hukum Punya Konsekuensi Kamu melakukan Sesuatu Ada konsekuensinya Ada sebab Dan akibat Sebab dan akibat Itu Ada Berkonsekuensi Hukum Maka kalau ditanya Apakah semua Tindakan itu Berkonsekuensi Hukum Ya Kalau tindakan itu Diaturkan Kalau diregulasi Tindakannya Maka ada Konsekuensi Hukumnya Ini perlu Anda Pahami di awal Supaya nanti kita bisa Melihat Kenapa nanti di Pengadilan ada Jaksa Kenapa ada Hakim Kenapa ada Pengacara Karena semua itu Tokoh-tokoh Atau peran-peran yang Dimainkan di pengadilan Itu eksis ada Di perjalanan Perhadapan manusia Di kita Bahwa dulu misalnya Hakim itu adalah Para nabi Contoh misalnya Nabi Sulaiman Ketika nabi Sulaiman Menjadi seorang Raja Dia dihadapkan Dengan pilihan Yang tidak mudah Ada dua orang Ibu Yang datang Kepadanya Mengaku Bahwa Satu orang anak Itu adalah Anaknya Dua-dua Ibu ini Punya anak Betulan Memang mereka Punya anak Tapi satu Ada anak Yang mati Terlindas Ibunya Ketika tidur Tapi yang Anak yang terlindas Ibunya tidur Mengatakan Itu anak saya Anak dia Sudah mati Dibawa perkara itu Kepada nabi Sulaiman Hai nabi Sulaiman Ini ada perkara Ada dua seorang Ibu yang punya Anak satu Yang satu Mengatakan Itu anaknya Yang satu Mengatakan Itu anaknya Dua-dua Mengklet Itu anaknya Ya kan Ambillah Keputusan yang Adil bagi kami Maka nabi Sulaiman Dengan hikmat Yang berasal Daripada Allah Memutuskan Oke Hai Al-Ghojo Belah dua Saja ini baik Sebelah kanan Kasih yang satu Sebelah kiri Kasih yang satu Sebelah Yang ibu yang satu Sebelah ibu yang satu Ibu kandung Langsung bereaksi Daripada Anak saya mati Gak apa-apa Kamu memilikinya Dan akhirnya Ibu anak itu pun Diserahkan Kepada Ibu yang sah Yaitu orang yang Tidak rela Anaknya di belah dua Yang belah dua Justru mendapatkan Dari situ kita melihat Bahwa seorang nabi dulu Dipakai untuk menjadi hakim Itu makanya Kalau kita tadi bicara Bagaimana hukum Di Indonesia saat ini Hukum di Indonesia saat ini Sangat luar biasa Kenapa Karena para hakim Dan tanda kutip Para nabi-nabi Kebenarannya Tanda kutip ya Karena hakim bukan nabi Tapi fungsi menghakim Yang dulu dipercayakan Kepada nabi Itu tidak sungguh-sungguh Dipegang tungguh Oleh para hakim Ya kan Itu sebabnya mereka Dengan berani Dengan lantang Mereka Tega Ya Mereka sangat Sangat tega Menjual kebenaran Yang sejatinya Kebenaran adalah Milik Allah Bukankah kebenaran Milik Tuhan yang mahasat Bukankah sebenarnya Fakta kebenaran Keadilan adalah Milik Allah juga Karena dia adalah Allah yang maha adil Dan karakter adil itu Ada dalam Kehidupan manusia Bukankah seharusnya Jaksa Dan polisi Harus menegakkan keadilan Karena mereka adalah Aparatur negara Yang dipercayakan oleh Allah Untuk menegakkan keadilan Jadi kalau semua Sebenarnya punya perspektif Yang sama tentang hukum Ya Memiliki perspektif Yang benar Soal filosofi Adanya hukum Di dunia Dan di Indonesia khususnya Maka sebenarnya Hukum itu harus Ditegakkan dengan baik Ya kan Kenapa Ketika menciderai hukum Itu sama dengan Menciderai pemberi Atau Initiator Dari pemberi hukum Itu sendiri Sedemikian Mulia Mulianyalah Allah Sehingga dia menciptakan Hukum di dunia Sehingga hukum itu Dipakai untuk Menegakkan keadilan Memerlukan rasa Kepastian Kepada orang-orang yang Mencari Betapa pentingnya Ilmu hukum Untuk dikuasai oleh Anda-anda ini Sebagai para Pembelajar hukum Ya Jadi itulah kira-kira Sebagai pengantar Kepada anda Untuk bisa kita Mengantarkan bahwa Mengapa hukum Hukum harus ada Kenapa dikatakan Hukum setuah perhadapan Ya kan Coba lihat Pembunuhan pertama Pembunuhan pertama itu Tidak Di dunia ini Tidak Tidak Bukan hanya Sekedar terjadi Di dunia Satu negara Pembunuhan pertama Itu dilakukan Pada zaman siapa Tapi atas Pembunuhan pertama Zaman Zaman Dengan Pembunuhan Anak Adam dan Siti Hawa Kobi dan Atau Kain dan Kabel Kain membunuh Adiknya Lihat ya Bahwa ada Tindakan hukum Ada tindakan Tindakan yang Melanggar hukum Dari Allah Yang Kalaupun Sebelum Hukum Taurat Atau hukum Yang diturunkan Pada Nabi Musa Diturunkan Sebenarnya Allah sudah Menyadari Allah tentu Dia sudah Mengetahui Bahwa kebenarannya Adalah Tidak ada yang Berhak Merempas Hidupnya Orang lain Kecuali Allah Sendiri Tapi terjadi kan Bagaimana Kobil Membunuh Adiknya Kobil Nah Dari situlah Kita belajar Rekan-rekan Bahwa hukum Itu Sebenarnya Adalah Diinisiasi Oleh Allah Sendiri Tuhan yang Maha Nesal Dan Pelaku Dan penat hukum Itu adalah Manusia Dan ketika Orang-orang itu Mematuhi hukum Menaati hukum Pada saat yang sama Sebenarnya Mereka Sedang Menghormati Pemberi hukum Pemberi hukum Inisiator Pencipta hukum Itu adalah Allah sendiri Itu makanya Kalau Anda Menaati hukum Menaati peraturan Yang ada Itu adalah Ekspresi Ketundukan Kepada Allah Pemberi hukum Karena Allah Yang memberikan Hikmat Pemberi hukum Satu pihak Tentu kepada Allah Tentu kita Ini memuliakan Pencipta kita Semulia Itulah ilmu Yang saat ini Anda sedang Dalami Teman-teman Bagaimana Hukum itu Jauh lebih Dalam Dilihat Anda lebih Rinci dan detail Melihat hukum Dan Anda Semakin Melihat bahwa Oh Betapa pentingnya Harus mendalami Ilmu Betapa pentingnya Mempelajari Bagaimana Harusnya hukum Dibuat Betapa pentingnya Mempelajari Seharusnya Bagaimana Membuat Peraturan Pendanggangan Betapa pentingnya Seharusnya Membangun Suatu peradaban Yang berbudaya Hukum Yang tak hukum Bukan hanya Di Indonesia Tapi di seluruh Untuk itulah Anda masuk Di kuliah pengantar ini Anda diantarkan Secara fundamental Untuk mempelajari Hal-hal yang bersifat fondasi Terhadap Ilmu Hukum Itu sendiri Ya kan Maka saya Anda akan bertemu Dengan saya Selama Sampai UTS Dan nanti akan Didentikan oleh Team Teaching Ike Bulis Dan Pak Rahman Wijaya Dan saya akan Berpindah ke Pengantar Hukum Indonesia Kita sedang Team Teaching Untuk mengajarkan Ini kepada Anda Oke Sampai disini Kalau ada pertanyaan Silahkan di chat Di kolom chat Kalau ingin unmute Silahkan Saya tunggu Saya Bapak Izin bertanya Kan Hukum sudah ada Dalam peradaban Sejak dulu ya Pak Pertanyaan saya Apakah hukum itu Mengalami Perkembangan Atau kemajuan Di masa sekarang Seperti ini Terima kasih Ya Bagus banget Pertanyaannya Ya Jadi kalau kita Berbicara hukum Kita tahu bahwa Peradaban manusia Itu juga berkembang Sangat dinamis Ya Contoh misalnya Dulu Tata maya Seperti ini Hal yang Luar biasa bukan Mungkin kalau ini Ditunjukkan kepada Orang yang 100 tahun lalu Jangan kan 100 tahun lalu Untuk orang yang 20 tahun lalu Ini merupakan mujizat Tapi Taukah Anda Dengan adanya Era teknologi Sedemikian canggih Saat ini Bahwa banyak juga Peluang Terjadinya Tindakan-tindakan Kejahatan Yang menggunakan teknologi Misalnya Maka hukum Tidak bisa terlambat Mengaturkan Bagaimana Tata cara Pembunaan Teknologi Jangan sampai teknologi Menjadi alat kejahatan Maka hukum itu Dinamis Berkembang Sama seperti Peradaban berkembang Dan itulah Sebabnya Hukum itu Harus Didesain Secara Berkala Dilengkapi Dan secara Futuristik Jadi hukum itu Justru harus berkembang Mengikuti Perkembangan Perkembangan zaman Supaya zaman itu Betul-betul Memang Hukum Lebih Bisa Mengakomodir Kepentingan Hak Dan kewajiban Tadi teman anda Sudah ada bicara Soal juga ya Hukum hadir Untuk mengakomodir Terpenuhinya Hak dan kewajiban Secara seimbang Supaya tidak ada Tercederai hak Tidak ada Tercederai juga kewajiban Ya kan Maka hukum Yang didesain Oleh para pembuat Hukum Itu harus bersifat Kulturistik Dia harus bersifat Pogresif Sehingga hukum itu Benar-benar bisa Memenuhi Perasaan hukum Masyarakat Dan ketika hukum Diciptakan Hukum itu Berfaedah Dan bermanfaat Dia harus mengikuti Perkembangan zaman Karena hukum itu Punya tujuan Tiga Ini catatan yang Harus anda penting Hukum itu punya Tujuan Tiga hal Yang pertama Dari aspek Yuridisnya Tujuan dan manfaat Hukum dari aspek Yuridis maksudnya Hukum ada Untuk menjamin Kepastian Karena perlu Kepastian Teman-teman Ya Dalam relasi Antara satu Dan dua Belah pihak Orang yang sedang Beralasi Tentu akan Tadi ya teman-teman Ada juga sampaikan Akan ada Konflik horizontal Ada konflik kepentingan Maka untuk Memastikan Tidak terjadi Konflik kepentingan Berkepanjangan Dan bisa Memeram Terjadi konflik kepentingan Perlu ada Kepastian Itu namanya Memenuhi aspek Yuridis Yang kedua Harus memenuhi Aspek Sosiologis Sosiologis itu Bicara aspek Kemanfaatan Bahwa hukum yang lahir itu Hukum yang didesain itu Dia harus Bermanfaat Berfaedah Bagi orang banyak Dia harus memuli Perasaan hukum Masyarakat Perasaan hukum Masyarakat Yang dimaksudkan adalah Bagaimana Masyarakat Benar-benar Connect dengan hukum Dan mereka In touch Dengan hukum Dan hukum itu Benar-benar Bisa mengatur Tatanan kehidupan Mereka bermasyarakat Sehingga hukum Benar-benar Memenuhi Perasaan Hukum mereka Ada perasaan Sejahtera Dan damai Ketika Hak-haknya Diakomodir Hak-haknya Diakokasi Dan sedemikian rupa Dizaminkan Pemunuhannya Dan dia juga Melakukan Kewajiban Yang terakhir Dari aspek Filosofis Dari aspek Filosofis Itu bicara Soal keadilan Teman-teman Bahwa hukum Didesain Untuk mendatangkan Keadilan Walaupun Keadilan itu Menjadi Sangat subjektif Dan relatif Bagi orang tertentu Kenapa? Karena bagi orang tertentu Yang berperkara Akan ada yang merasa Ketidakadilan Pasti seorang ibu Yang anaknya dibunuh Sampai kapanpun Tidak merasa adil Kalau yang membunuhnya Dibunuh Karena ketika Orang lain dibunuh Itu tidak menggantikan Anaknya Maksud saya Betapa susahnya Untuk memenuhi Rasa keadilan Tapi paling tidak Secara maksimal Hukum hadir Untuk memenuhi Perasaan keadilan Masyarakat Teman-teman Disitulah hukum Harus hadir Saya pikir itu Silahkan lagi pertanyaan yang lain Pak izin bertanya Aulia Pak Apakah hukum selalu Tertinggal satu langkah Dari peradatan manusia Oke Apakah hukum Selalu terlambat Jawaban saya Tidak selalu Biasanya Saya mau katakan Iya Secara kuantitas Kelihatannya hukum Selalu terlambat Mengakomodir kepentingan masyarakat Tapi contoh misalnya Tentang covid-19 misalnya Mungkin Anda berpikir Oh iya Ini kan gak ada pengaturan covid Ini contohnya hukum Tidak selalu terlambat Untuk saya Nanti kalau Anda lihat Undang-undang tentang Wabah menular Itu kalau saya tidak salah Undang-undang nomor 6 Tahun 996 Iya Kalau tidak undang-undang 9 Undang-undang nomor 8 Tahun 96 Itu undang-undang Tentang Wabah menular Saudara Disana sudah diaturkan Bagaimana Cara negara Mengatasi wabah menular Dan baru Menurut saya Baru tahun 2020 Kita mengalami Satu masalah Di bangsa kita Yang sangat sistemik Yang itu Berhubungan dengan Wabah menular Iya kan Kalau kita katakan Apakah hukum terlambat Saya mau katakan tidak 36 tahun yang lalu Negara sudah Mendesain peraturan Untuk menghadapi Wabah menular Walaupun pada tahun 2020 Ada peraturan pemerintah Ada keputusan menteri kesehatan Ada peraturan PSBB Dan segala macamnya Itu menjadi turunan dari Peraturan penuhunan Contoh misalnya Undang-undang tentang Karantina kesehatan Ya Tahun 2018 Tentang Darurat kesehatan Dan segala macam Misalnya Karantina wilayah Dan segala macam Itu sudah ada sebelumnya Itu menunjukkan bahwa Hukum Tidak selalu Tapi Jangan Kalau kita gunakan selalu Tidak pernah hukum lebih dahulu Mengakomodir Harusnya para pembuat hukum Mereka harus bisa Menciptakan hukum Yang bersifat Progresif Yang bersifat Futuristik Yang itu benar-benar Memenuhi perasaan Hukum masyarakat Teman kamu sudah bertanya Bagaimana bisa Hukum itu bisa Disalahgunakan oleh Hukum tertentu Nah persoalannya adalah Sering sekali justru Orang yang mengetahui Hukum Orang itu juga Yang melecehkan Hukum teman-teman Ya Justru para Pembuat hukum Para penegak hukum Yang paling banyak Melakukan pelacuran Di bidang hukum Pelecehan Di bidang hukum Bagaimana mungkin Seorang koruptor Misalnya yang merugikan Secara sistemik Dalam satu daerah tertentu Yang dihukum dua tahun Sementara seorang nenek tua Yang mencuri biji coklat Lima Karena dia kesusahan Dan menganggap itu Coklat yang jatuh Karena dilaporkan mencuri Sama-sama perbuatan pidana Sama-sama ada barangnya Sama-sama ada perbuatan Melawan hukum Ada konsekuensi hukum Tapi hakim memutuskan Hukuman yang Hampir mirip Hukumannya Akhirnya para pembuat hukum Mereka tidak jeli melihat Itu makanya nanti Ada tugas Anda Membuat simbol hukum Yang ada diri Simbol hukum Yang tutup mata Ada pegang Timbangan Ada pedang Dan meninjak buku dan ular Di kakinya Itu ada makna Nanti menjadi tugas Anda Di kelas ini Untuk Anda posting di Instagram Ya kan Jadi justru Para pembuat hukum Dan para penegak hukum Yang paling banyak melakukan Tindakan pelecehan hukum Atau tindakan Saya pakai istilah Pelacuran hukum Pelacur-pelacur hukum Itulah Yang paling banyak Apa ya Mereka sangat banyak Berkompromi dengan hukum Hukum menjadi alat pemuas Hukum menjadi alat Pencapai keinginan Gitu Ya Oke Yang lain Bagus pertanyaannya